Kang Isro, Umi Uyun, pertanyaan gampang lagi. Pak Isro dan Ibu Uyun, sampai saat ini kami masih menemukan keluhan masyarakat perihal belum maksimalnya program-program yang dilakukan oleh wali kota sebelumnya. Terutama program KCS, Kartu Cilogon Sejahtera. Bagaimana sudut pandang Pak Isro dan Umi Uyun sebagai mantan Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD untuk menyikapi dalam ketidakjalannya program ini, khususnya program KCS, dalam terutama fungsi pengawasannya. Terima kasih. Terima kasih Mas Fajar atas pertanyaannya. Kenapa hari ini saya benbu wakil mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah? Karena tiga fungsi tadi yang saya sampaikan, kewenangan DPRD itu terbatas. Kalau Pak Robin kemarin dilantik dulu, tahu bagaimana pekerjaan tiga fungsi DPRD itu Pak. Untuk itu kami hanyalah diberikan tugas bukan pelaksana, tetapi controlling, budgeting, dan legislating. Silahkan dijawab kembali oleh wakil kami. Karena yang bertanya adalah Pak Wakil. Terima kasih Bapak calon wali kota. Jadi memang fungsi yang melekat di DPRD adalah yang pertama budgeting, menganggarkan. Kemudian yang kedua adalah controlling. Dan kemudian yang ketiga adalah membuat peraturan daerah bersama dengan eksekutif. Tiga hal ini kami jalankan secara masif tentu saja dalam rangka menunaikan tanggung jawab dan amanah yang melekat kepada kami ketika kami menjadi ketua dan wakil ketua DPRD Kota Cilegot. Kemudian berbicara program tadi yang disampaikan oleh Bapak Fajar. Itu bukan kewenangan kami. Kewenangan itu ada di beliau, di eksekutif. Sehingga kami menjalankan fungsi pengawasan. Tidak bisa DPRD masuk terlalu dalam kerana eksekutif. Karena itu adalah bagian dari pelaksanaan anggaran. Kami tidak punya kewenangan untuk mengintervensi terlalu dalam. Kami fungsinya adalah mengawasi berjalannya APBD tersebut. Terima kasih Pak Hildi dan Bu Uyun, eh Pak Isra dan Bu Uyun. Soalnya KCS mirip-mirip Pak. Ijin Pak Isra dan Bu Uyun. Tentu Bapak waktu ketika menjadi ketua DPRD kan sebagai wakil rakyat. Apabila ada wakil rakyat yang mengeluhkan perihal program yang memang hari ini tidak berjalan, kesannya kok menutupi Pak? Karena Bapak dipilih oleh rakyat, juga bisa menjadi perpanjangan tangan. Untuk bisa menyampaikan kepada eksekutifnya. Untuk bisa menjalankan programnya, supaya betul-betul diserang oleh masyarakat. Yang saya tangkap di sini adalah karena kurangnya kolaborasi. Karena memang dalam rangka pemerintahan butuh kolaborasi sama pihak. Wali kotanya, OPD-OPD terkaitnya, legislatifnya, dan juga masyarakatnya. Apalagi dengan wakilnya. Kalau sampai dengan wakilnya saja tidak ada koordinasi baik, bagaimana? Yang rugi adalah masyarakat Silgon. Terima kasih.